Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai program SketchUp Ini tampilan untuk SketchUp 2018, tampilan awalnya seperti ini Jadi kita akan belajar menggunakan tools-tools di atas ini Oke, yang pertama seleksi, ini untuk menyeleksi benda Dan kalau kita menggambar misalnya benda seperti ini Untuk seleksi, itu kita bisa mencet space juga Itu ada perbedaan antara seleksi benda dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri Kalau kanan ke kiri itu yang tercoret saja sudah terpilih Kalau kiri ke kanan, Anda bisa lihat disini dua garis ini terpilih, permukaan ini juga terpilih Tapi kalau kita dari kiri ke kanan, hanya yang benar-benar ada di dalam situ saja yang terpilih Nah, ini kita bisa juga seleksi benda dengan klik pada bendanya Seperti itu Kemudian untuk melihat benda dari sudut yang berbeda atau 3D orbit, kita bisa klik tengah Jadi di scrollnya Anda klik, terus Anda kemana-mana Kemudian, kadang kita ingin melihat dari sudut yang lebih berbeda Kita bisa klik disini atau pen atau hand Jadi, shortcutnya H Nah, ini kita bisa kembali lagi ke sini Terus space lagi Nah, space itu untuk perintah memilih benda Nah, setelah space, kita ada erase, eraser Jadi kita bisa pilih mana yang mau kita hapus Kita bisa hapus seperti itu Kemudian ada pencil, ini line, shortcutnya L Jadi, kita tarik garis Nah, ini kalau kita tarik garis dengan line ini Kita perhatikan dia Saya sangat sarankan, ini kita ingin mengikuti aksisnya Ini adalah aksis hijau, green axis, on green axis Terus, kemudian on red axis Kemudian, ini on green lagi Terus, red lagi Seperti itu Terus, kalau kita mau bikin benda yang terukur Di sini, nanti kita bisa ketik Misalnya, 1800 disini ya Kita misalnya mau bikin garis 3000 Kita ketik saja 3000 Terus, ke atas Kita pastikan ini on green axis Terus, misalnya 4000 Kita bisa ketik 4000 Mili atau 4 meter Terus, kita green Nah, ini Biasanya untuk terakhir sudah From point Itu sudah ada snapnya sendiri Klik Terus, kita bisa klik lagi di situ Oke Dan dia tertutup Kita bisa juga menggunakan rectangle ini Shapes R Shortcutnya Jadi, klik Terus, kita ketik Di situ Angkanya 3000 Terus, titik 24000 Maka, dia akan membuat 3000 Oh, sorry Di sini 3000, 4000 Jadi, ada beberapa versi sketchup Yang kadang 3000, 4000 Kadang Oh, sorry Oke Kita coba lagi 3000, 4000 3000 Oke Nah, kita cek Dengan tape Apakah sudah benar atau belum Seperti itu Nah, ini 3000 Betul Terus, dari sini ke sini 4000 Ya, betul Jadi, seperti itu caranya Ada beberapa versi sketchup Yang Menggunakan titik koma Ada yang Pakainya koma Jadi, ini juga 3000 4000 Tapi, karena waktu saya membuat Saya tidak mengindahkan Snap-nya Jadi, dia terbuat Di tempat yang Kurang pas Jadi, ini Hand Kita ketik hand Untuk lihat di bawah Dia posisinya ada di bawah Oke Demikian Tutorial singkat Mengenai Cara melihat benda Klik tengah Hand Kemudian seleksi Atau spacebar Kemudian Eraser Lines Dan Rectangle Pada tutorial berikutnya Kita akan Belajar mengenai Push and Pull Nah, di sini kita bisa Push Kita tarik bendanya ke atas Kalau mau terukur Kita tinggal ketik Misalnya 2000 Seperti itu Nah, kalau kita sudah Push bendanya Kita bisa Gambar-gambar lagi Di situ Misalnya kita Klik line Di sini Kita ambil dari midpoint Kemidpoint Nah, terus Kemudian kita bisa Kombinasikan lagi Seleksi Ambil yang tengah sini Kemudian kita bisa Pakai perintah Move Nah, ini Move Kita tarik dia ke atas Pastikan dia sama Ini Ikut Blue axis On blue axis Terus kita klik Kita bisa Klik juga Mau ditarik berapa Misalnya ini saya Undo dulu Ctrl Z Saya On blue axis Saya ketik Misalnya 1000 Seperti itu Terus enter Nah, dia akan Terbentuk Seperti itu Nah, dari sini kita bisa Gambar-gambar lagi Misalnya saya Gambar Shapes Di sini Terus kita bisa Push and Pull lagi Seperti itu Push and Pull Misalnya 200 mili Atau 20 cm Seperti itu Kemudian kita bisa Tarik-tarik lagi Kalau dia pas Di ujung Dia akan berhenti Jadi Seperti itu Dia berhenti 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 Nah, dia berhenti Di sana Kemudian kita mungkin bisa Extrude lagi Mungkin 100 100 ribu Seperti itu Oke Nah, terus Kita juga bisa Ada perintah Yang namanya Offset Di sini Jadi Ini kita bisa Gunakan untuk Misalnya Membuat Menjadi perongga Misalnya Menjadi dinding Kita bisa ketik Misalnya 150 mili Seperti itu Terus kemudian Kita push and Pull lagi Tetap ke atas Misalnya kita Snap ke sini Kemudian Pada saat kita Buat Bintu Misalnya di sini Kita ketik Let's say Berapa ya 1000 Koma 2000 Begitu Agak tidak Proporsi Di sini Kita klik Masuk ke dalam Oops Controzen Kita kliknya Push and Pullnya Kalau pas Dia akan otomatis Berlubang Tapi kalau Gak pas Dia gak berlubang Seperti itu Jadi misalnya Di sini Saya bikin Offset 150 Seperti itu Terus ini Kemudian saya Push and Pull Ini ya Yang bagian sini Saya push Misalnya 3000 Begitu Nah ini Misalnya saya membuat Jenela Di sini Ukurannya Bebas saja Terus kemudian Saya push and pull Kalau masuk Pass on face Nah dia akan otomatis Berlubang Seperti itu Tapi kalau Ya disini mungkin Tadi ada Oh Mungkin karena Disininya Pas perimpitan Dengan Tadi garis Yang ini saya buat Disini Jadi dia tidak langsung Lubang Disini Tapi kita bisa juga Erase Disitu Supaya dia berlubang Nah Jadi lupangnya Ada di Pass Disitu Oke Nah Begitu Oke Demikian Tutorial singkat Tadi kita sudah Membahas Mengenai Ini Cara menggunakan Seleksi Eraser Pencil Terus Kemudian Shapes Dan hal ini Rectangle Sedikit push and pull Offset Mungkin sedikit move Tadi Juga mungkin Tape Sedikit Dan Mengenai Cara navigasi Atau Cara melihat Benda Disini Jadi kita bisa Gunakan juga Kalau misalnya Kita sudah Terlalu dekat Gini Kadang kita bingung Melihatnya Gimana kita bisa Zoom Extend Nah Melihat kembali Semua benda Yang ada disini Kemudian Untuk zoom Bisa seperti itu Ya Bisa juga Kita gunakan Scroll Atau Nah ini Hand Atau Kita klik disini Video orbit Kita bisa klik disini Atau kita Middle mouse Oke Mungkin Demikian Sampai Ketemu di Tutorial berikutnya Sampai jumpa